Komisi Pemilihan Umum meminta masyarakat untuk mengabaikan hasil hitung cepat lembaga survei terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Proses rekapitulasi berjenjang akan berlanjut selama 35 hari ke depan dengan perhitungan resmi KPU sebagai penentu pemenang. Idam Holik, Komisioner KPU RI, mengingatkan agar masyarakat bersabar menunggu hasil kandidat yang masih dalam proses rekapitulasi C1 hingga rekap berjenjang. Hasil resmi perolehan suara di pemilu itu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, Quick Con itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik. Tetapi Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK sampai dengan KPU RI Indonesia. Oleh karena itu, secara resmi mari kita tunggu proses rekapitulasi secara berjenjang yang akan dimulai esok hari ya. Mudah-mudahan rekan-rekan PPK sudah mulai melakukan rekapitulasi tanggal 15 Februari 2024. Ida mengakui perbedaan data antara situs KPU dan hitungan mandungal disebabkan oleh ketidakakuratan teknologi komputasi sireka. Seluruh temuan dan laporan akan diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat kesamatan. Terkait dugaan kecurangan pemilu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, menyebutkan jika saat ini jajarannya sudah mulai melakukan pendataan tempat pemutan suara yang berpotensi dilakukan pemilihan suara ulang. Penyebab terjadinya PSU di antaranya, PTPS menemukan pemilih di luar sulusel menggunakan KTP dan KPPS memberikan surat suara padahal seharusnya tidak bisa dilakukan. Begitu juga ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan juga menyebutkan bahwa pemilu 2024 ini sangat amburador karena manajemen dan tata kelola logistik mengalami banyak masalah.